Halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu komponen, apa itu props, dan apa itu stat. Di video sebelumnya, teman-teman sudah berhasil meng-install react.js-nya. Dan di video kali ini tadi kita akan belajar tentang props, komponen, dan stat. Oke, langsung aja kita buka filenya. Di sini gue menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman belum punya text editor ini, teman-teman bisa download di website-nya. Visual Studio Code. Alasan gue menggunakan kode editor ini adalah, yang pertama yaitu open source. Jadi gak usah di crack-crack, kita udah bisa menggunakannya secara gratis. Yang kedua adalah, ini cukup powerful, karena sudah banyak ekstensi-ekstensi yang bisa kita gunakan untuk kita lebih mudah dalam membuat code. Teman-teman bisa download-nya di sini. Kalau sudah di-download, teman-teman bisa buka filenya di sini. Dengan cara file open folder. Nanti akan seperti ini. Nah, setelah kita menginstall React.js, kita punya beberapa file. Ada source, di mana kita bisa menaruh komponen, utility, kemudian patch-nya, atau routing-nya. Kemudian ada public, di mana kita bisa menaruh file, CSS, kemudian image, dokumen, dan lain-lain di sini. Nah, sekarang, kita jalankan dulu React dengan cara npm start. Kita tunggu. Biasanya dia akan langsung membuka browser secara otomatis. Oke. Nah, starting the development server. Jadi, di SRC ini, tadi ada komponen, SRC ini otomatis akan mengakses index.js-nya. Di index.js ada apa sih? Di index.js kita memanggil app. App.js isinya apa? Isinya adalah komponen. Jadi, ketika mengakses localhost, maka otomatis dia akan mengakses ke file app.js. Nah, ini adalah komponen. Komponen ada beberapa jenis. Jadi, komponen itu ada namanya funksional komponen dan class komponen. Kita lebarin sedikit. Formsional komponen biasanya juga disebut dengan stateless komponen. Nah, stateless komponen itu juga memiliki nama lain, yaitu presentation komponen. Kita lebarin lagi, dan stateless komponen itu nama lainnya adalah container komponen. Nah, jadi funksional komponen itu adalah berarti komponen yang dibuat melalui function. Kalau class komponen, berarti komponen yang dibuat melalui class. Kenapa dinamakan statful komponen? Karena pada class komponen, kita bisa membuat stat. Lalu, kenapa pada funksional komponen itu dinamakan stateless komponen? Karena pada funksional komponen, kita tidak bisa membuat stat. Tapi itu dulu, sekarang sudah bisa dengan adanya fitur hoax. Kita bisa lihat aja. Oke, lanjut. Kenapa funksional komponen itu dinamakan presentation komponen? Karena funksional komponen cenderung digunakan untuk menerima props dari container komponen. Lalu, kenapa class komponen dinamakan sebagai container komponen? Karena cenderung class komponen digunakan untuk melakukan fetching data ke API. Jadi, container komponen dia akan melakukan fetching data ke API. Kemudian, data-datanya akan dikirimkan ke presentational komponen. Jadi, itu beberapa jenis komponennya. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung aja kita ke cloud-nya. Jadi, untuk membuat funksional komponen, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan funksion biasa, seperti ini. Ini adalah funksional komponen. Kita juga bisa membuatnya dengan cara row function. Yaitu, misalkan, const fp2 atau fp row. Kemudian, ini parameternya. Karena kosong, kita kosongin aja. Kemudian, kita return the. Terus aktual. Terus aktual. Kita copy isinya. Kita taruh ini. Ini hasilnya sama. Bisa kita memulihkan. Dengan cara kita ganti aja di export defaultnya. App row. Set. Oke, otomatis akan mengcompile. Kita lihat hasilnya sama aja. Nah, apa itu export default? Export default digunakan untuk menentukan. Pada file ini, komponen mana sih yang akan dikeluarkan? Jadi, pastikan di setiap komponen itu memiliki export default jika ingin digunakan. Nah, kedua ini adalah cara membuat komponen. Melalui funksion biasa, ataupun melalui row function. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuatnya dalam versi class komponen. Funksion biasa, ini komponen. Row function, ini komponen. Kita akan membuat class komponen. Sesuai dengan namanya class komponen, maka dibuatnya melalui class. Class, misalkan kita kasih nama app class. Jangan lupa tambahkan extends react.component. Setelah itu kita render, jilainnya tetap menggunakan return. Agar terlihat beda, disini kita kasih tanda bahwa ini adalah class komponen. Kita save, kemudian kita coba app class. Save, maka otomatis akan merenload halamannya. Kita cek. Loading class komponen. Jadi, untuk cara pembuatan komponen itu sangat sederhana. Ini cara funksional komponen, ini cara row function, dan masih dalam tetap funksional komponen, dan ini adalah class komponen. Nah, jadi itu adalah cara membuat komponen. Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat atau mengirim data ke komponen lain? Dalam mengirim data ke komponen lain, itu biasanya dikenal dengan nama props. Jadi, props adalah, props adalah data yang dikirimkan ke komponen lain, plus data yang diterima oleh suatu komponen. Nah, seperti ini. Jadi, kita akan mengirimkan data ke komponen lain. Misalnya, tag P ini akan kita jadikan komponen. Cons, misalkan description, kemudian, secara langsung kita buat seperti ini. Jadi, maka otomatis dia akan mereturn. Row function, tanpa menggunakan kurum kurawal, itu berarti return. kita panggil description di sini, description. Jangan lupa, set, maka akan tetap menampilkan hasil, hasilnya sama. Nah, hasilnya akan tetap sama. Ini kita ganti, kita ganti jadi ucapan selamat. Lalu, kemudian kita akan mengirimkan parameter, atau props, yaitu name. Name, misalkan namanya, id.md. kita kirimkan props name, maka kita akan terima di sini, yaitu dengan cara, kurum kurawal, name. Kita panggil di sini, name. Maka, otomatis, yang di sini yang muncul adalah, halo, didik, kemudian tadi. Halo, didik, kemudian tadi. Jadi, itu cara untuk kita mengirimkan props, dan cara untuk menerima props. Oh iya, untuk meretern HTML, react mewajibkan hanya satu tag. Maksudnya adalah, ketika kita melakukan return, itu hanya boleh ada satu tag di sini. Hanya boleh ada satu tag. yang diperbolehkan adalah seperti ini. Gak boleh ada seperti ini. Ini gak boleh. Yang boleh adalah seperti ini, dan didalamnya ada banyak tag. Ini diperbolehkan. atau bisa juga dengan lakukan parentless. Parentless tag. Nah, ini seperti ini. Juga diperbolehkan. Jadi, pembuatan komponen, pembuatan komponen, komponen dikaitannya, itu dilakukan dengan cara tiga jenis. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini, react.fragment. Jadi, ada tiga jenis dalam return komponen di react. Menggunakan tag, atau tanpa tag parent. Jadi, ini tanpa tag parent. Dan ini, bukan tag parent. Bedanya apa? Dengan tag parent dan tanpa tag parent, misalkan, ini tag p. Ini kita hapus. berarti yang keluar, itu tanpa tag parent. Kita lihat, expect. disini tanpa ada tag parent-nya. Tanpa ada suatu tag. Karena, tadi, kita melakukan dengan cara seperti ini, parentless. Kita bangkit. Seperti itu, mulai. Oke. Jadi, sampai saat, sampai, menit ini, teman-teman sudah tahu, bagaimana caranya membuat, kelas komponen, dan bagaimana caranya membuat, kelas komponen. Kemudian, teman-teman juga sudah tahu, bagaimana caranya, mengirimkan suatu props, dan menerima, Lalu, apa itu stat? Stat adalah, memori yang diolah di setiap komponen. Sederhananya adalah, database masing-masing komponen. Jadi, bisa kita buat dengan cara seperti ini, stat, kemudian, nama, atau name. Kita isi, di mulai, stat. Ini cara membuat stat. Lalu, bagaimana cara, mengaksesnya, yaitu dengan cara, this.stat.name. kita save. Dan jika lagi, maka akan berubah. Halo didik, mulia di stat. Glovering. Oke. Select ternyata. Set. Nah. Halo didik, mulia di stat. Jadi, ini cara membuat stat, dan ini cara mengakses stat. Oke. Lalu, bagaimana jika, kelas komponen, ingin menggunakan props? Sampai detik ini, yang kita lakukan adalah, kelas komponen, mengirimkan props, ke komponen, description. Lalu, bagaimana jika, kelas komponen, menerima props? Nah, jika kelas komponen, ingin menerima props, itu dapat dilakukan dengan cara, konstruktor, props. Nah, kalau seperti ini, statnya bisa kita taruh di dalam. Tambahkan, this.stat, dan, super, props. Lalu, bagaimana cara mengakses props? Nah, misalkan, yang kita render itu, kita jadiin adalah, app. File app.js, akan, me-return app. Jadi, bukan, app kelas lagi. Kita punya 4 komponen di sini. ada app, app.js, app.js, dan description, serta app.js, yang kita keluarkan adalah app. Kita lihat dulu, bahkan akan seperti semula lagi, tanpa ada step-nya. Karena di app.js tidak ada step. Lalu, di dalam app, kita akan, mengeluarkan app.js. sekarang hasilnya seharusnya, app.js. Kita tunggu loading. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita kirimkan props dari app ke app.js. Misalkan, kita kirimkan umur. 21, di save. Kemudian, kita gunakan, props yang dikirimkan oleh app ke app kelas. Yaitu, umur. Caranya adalah, misalkan, ini, kita tambahkan, umur, kita kanggil, bis.props.umur. F. Maka, harusnya, disini ada tambahan umur. Kita tunggu loading-nya. Nah, umur 21. Jadi, sampai saat ini, berarti teman-teman sudah, mengetahui, bagaimana caranya membuat komponen, bagaimana caranya mengirimkan, dan menerima props, dan bagaimana caranya, untuk membuat step. Oke, di next video selanjutnya, kita akan belajar, bagaimana caranya mengubah step, melalui event handler, seperti on click, on change, itu kita akan belajar, di next video selanjutnya. Kalau teman-teman punya, pertanyaan di video ini, teman-teman bisa kirimkan, ke kolom komentar, atau DM ke Instagram gue. Terima kasih. See you. Selamat menikmati.